Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Sarah Hari ini saya akan mencoba membantu menjelaskan tentang mencari sudut bertolak belakang Ini adalah materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 2 Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Semoga video saya dapat membantu Bunda untuk menjelaskan ke anak-anak Baiklah, langsung saja kita mulai Bunda, saya memiliki 2 buah garis sejajar Dimana dipotong oleh 1 garis lurus Ini membentuk 8 sudut Bunda Yaitu sudut S, sudut T, sudut U, sudut V, sudut W, sudut X, sudut Y, dan sudut Z Nah, kita akan mencari sudut B yang bertolak belakang dengan sudut S, dengan sudut T, dengan sudut U, dengan sudut V Dan kita akan mencari sudut yang bertolak belakang dengan sudut W, dengan sudut X, dengan sudut Y, dan dengan sudut Z Untuk sudut S, yang bertolak belakang dengan sudut S, adalah sudut V Untuk sudut T, yang bertolak belakang dengan sudut T, adalah sudut U Mudah ya Bunda? Nah, sekarang kita balik Untuk sudut U, yang bertolak belakang dengan sudut U, adalah sudut T Untuk sudut V, yang bertolak belakang dengan sudut V, adalah sudut S Nah, sekarang area sebelah kanan Untuk sudut W, yang bertolak belakang dengan sudut W, adalah sudut Z Untuk sudut X, yang bertolak belakang dengan sudut X, adalah sudut Y Sekarang dibalik ya Untuk yang bertolak belakang dengan sudut Y adalah sudut X Untuk yang bertolak belakang dengan sudut Z adalah sudut W Mudah ya bunda? Jangan lupa untuk memberi tanda seperti ini sebelum hurufnya Ini maksudnya adalah sudut Sudut S, sudut T, sudut U, dan sudut V Nah, sudut yang bertolak belakang sudah Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang cara mencari besarnya sudut Untuk sudut S sudah diketahui 45 derajat Ini berarti bunda, sudut W, sudut V, dan sudut Z besarnya adalah sama Jadi sudut V 45 derajat Untuk sudut V adalah 45 derajat Dan untuk sudut Z adalah 45 derajat Kenapa sudut V 45 derajat? Karena sudut V bertolak belakang dengan sudut S Jadi besarnya sama Mengapa sudut Z besarnya 45 derajat? Karena sudut V adalah sudut yang bertolak belakang dengan W Jadi besarnya juga sama Nah, mengapa sudut Z besarnya 45 derajat? Ini karena sudut Z Sudut yang bertolak belakang dengan W Yaitu yang besarnya adalah sama Selain itu, sudut Z adalah sudut yang sehadap dengan sudut V Mudah ya bunda? Jadi sekali diketahui Tiga lainnya juga diketahui Nah, sekarang kita akan mencari yang belum diketahui sudutnya Yaitu sudut T, U, X, dan Y Bagaimana caranya? Ini mudah sekali Besar sudut T adalah 180 derajat Dikulangi 45 derajat Jadi besarnya adalah 135 derajat Jadi sudut T 135 derajat ya bunda Ini berarti sudut X, sudut U, dan sudut Y sama Berarti sudut T adalah 135 derajat Sudut U adalah 135 derajat Sudut Y adalah 135 derajat Sudut X adalah 135 derajat Mengapa sudut U juga 135 derajat? Ini karena sudut U adalah sudut yang bertolak belakang dengan sudut T Jadi besarnya adalah sama Mengapa sudut X bukan bertolak belakang dengan T tapi besarnya sama? Karena ini sehadap dengan sudut T Jadi besarnya juga sama Sedangkan sudut Y sama karena sudut Y adalah sudut yang bertolak belakang dengan sudut X Selain itu sudut Y sama karena sehadap dengan sudut U Mudah ya bunda? Baiklah cukup sekian dari saya Semoga video saya dapat membantu bunda untuk menjelaskan ke anak-anak Banyak kurang dan lebihnya saya minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya